Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 3 yang solih dan soliha Alhamdulillah hari ini ada materi terbaru Yang insyaallah ustazah sampaikan di mapel Al-Quran kelas 3 Yaitu tentang kolkola Nah sebelum itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Robbizidni ilmah warzukni fahmah Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah hari ini kita sudah mengawali dengan berdoa terlebih dahulu Nah materi hari ini yaitu tentang kolkola Apa itu kolkola? Kolkola artinya memantul Jika mati di huruf dal, po, kof, ba, dan jim Maka membacanya harus dipantulkan Contohnya Summarodadanahu asfala safilin Nah berikut yang ustazah kasih tanda panah merah Itu yang dinamakan kolkola Huruf dal Yang kedua huruf po Faminhum man yamshi ala baqni Yang ketiga huruf pof Yang keempat huruf ba Dan yang kelima huruf jim Nah anak-anak itu tadi pengertian dari kolkola dan contohnya Nah untuk pertemuan selanjutnya Ustazah akan menyampaikan Perbedaan antara kolkola suhro dan kolkola kubro Di rumah silakan dibaca secara mandiri Halaman 22 Baris nomor 1 sampai nomor 3 Jangan lupa dibaca sesuai Bacaan kolkola dengan baik dan benar Oke terima kasih kita akhiri Pertemuan hari ini dengan baca hamdala dan doa kafaratul majlis Alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh